Selamat pagi teman-teman, hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita Bahasa Rusia untuk pemula Dan pelajaran kali ini kita akan membahas tentang perubahan dari kata ganti Kata ganti dalam bahasa Rusia ketika di posisi atau Pages 1, kasus 1 ke Pages keempat Nah, Pages 1 ke Toshito, Kawuchiwo, Kamuchimu, Kawushito, Kemchem, dan Komchon Oke, Toshito itu secara mudahnya dalam bahasa Malaysia mungkin kita artikan ketika menjadi objek Oke, langsung saja kita mulai Pages 1, Ya, menjadi Minya Ya, Minya, Ti, Tibya, On, Iwo, Ana, Iyo, Mi Nas, Vi, Was, Ani, Ik Oke, jadi yang perlu kita perhatikan adalah blagolnya Blagol atau kata kerjanya Kita harus tahu kata kerja itu termasuk nanti yang membutuhkan transitif atau intransitif Ya, kalau transitif seperti zna Zna, znayu, znayesh, znaet Panimat, panimayu, panimayesh, panimayet Sprasyuat, sprasyu, sprasyuwayu, sprasyuwayes Znayu contohnya Tau Saya tahu kamu, ya znayu, tibya Saya tahu dia, ya znayu, iwo Saya tahu dia, perempuan, ya znayu, iyo Ya znayu, nas, ya znayu, ih, ya znayu, was Begitu juga dengan kata ganti yang ada di sini Kamu tahu saya, tiznayesh, minya Kamu tahu dia, tiznayesh, iyo Seperti itu ya Saya paham kamu, ya panimayu, ibya Saya paham kamu dengan baik Ya harasyu, tibya, panimayu Seperti itu Oke Kita harus menghapalkan ini Ketoshito, keto, dan kaunya Lalu, seperti yang saya bilang tadi Bahwa yang harus diperhatikan adalah Kita memahami benar Glagolnya apakah transitif ataupun intransitif Kalau transitif berarti langsung ke kau Contohnya, dia tahu saya Dia tahu saya On znayu, minya Dia, dia paham saya On panimayu, panimayu, minya Seperti itu Ya Terima kasih sudah menonton Untuk video lanjutan Kritik dan salingnya saya tunggu di like Dan komennya Dan jangan lupa subscribe Terima kasih sudah menonton Dan Apakah udhaci Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton